Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rahmamuliawati, NIMC44180037 dari jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB University. Saat ini saya berada di PPS Silacak, di sini saya sedang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada program ini, saya berkesempatan untuk membangun di salah satu unit, yaitu Operasional Pelabuhan, yang berlokasi di kantor PPS. Saya melakukan pengantrian kapal kecil di bawah 5GT di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, atau biasa disebut dengan PIPP. Kalian tahu nggak sih pentingnya PIPP itu apa? Ya, pentingnya data di suatu pelabuhan agar pendistribusian hasil tangkapan berjalan dengan baik. Dalam aplikasi ini terdapat semua data dan informasi mulai dari fasilitas pelabuhan, sampai ke data kedatangan, dan keberangkatan kapal, serta informasi lainnya yang dapat diaklis langsung oleh masyarakat melalui webnya, yaitu www.pipp.kkp.co.id dengan tujuan agar pengusaha perikanan ataupun masyarakat mengetahui informasi tentang pelabuhan dan informasi harga ikan. Aplikasi PIPP ini menerima sejumlah data dari enumerator yang telah bertugas melakukan survei langsung ke TPI, dermaga, kapal-kapal, ataupun tempat-tempat lain yang berkaitan dengan aktivitas perikanan yang terdiri dari nama kapal, jenis alatangkap, jenis ikan yang tertangkap, jumlah ikan, harga ikan, dan nilai produksinya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu sebelum melakukan pengentrian, kita mendapatkan form harian dari enumerator atau petugas lapangan. Di dalam form harian ini, kita dapat mengetahui jenis ikannya, harga ikan, nilai produksinya, dan jumlah yang dibutuhkan, yaitu seperti solar atau bensin, oli, es, air, jumlah ABK, dan jumlah kapal berdasarkan alatangkapnya. Yang dilakukan saat mengisi keberangkatan kapal, kita mencari nama kapal di bawah 5 jenis, lalu tanggal keberangkatan, nama nakoda, dan jumlah ABK-nya. Setelah itu, isi perbekalan, ada makanan, solar, oli, es, dan air. Selanjutnya, mengisi data permohonan pengisian BBM bersubsidi. Nilai rekom-nya 0, jumlah rekom-nya 0, dan jumlah real-nya itu tergantung BBM-nya, kalau solar, yaitu 40, kalau bensin 0. Selanjutnya, kita klik view. Setelah itu, kita search nama kapalnya. Lalu, klik entry kapal masuk. Selanjutnya, pilih tanggal kedatangan, sama dengan tanggal keberangkatan. dan maksud kunjungannya, yaitu biasanya bongkar ikan, labu, tambat, dan perbekalan. Setelah itu, kita klik kedatangan kapal, lalu kita masukkan produksi dan harga. Lalu, klik tanggal bongkar ikannya, sama kayak kedatangan dan keberangkatan kapal. Lalu, kita klik jenis ikannya, yang tertangkap itu apa saja. Kondisinya, mutunya, jumlah berapa kilogramnya, harga produsennya, dan harga pedagangnya. Oke, video tadi merupakan informasi mengenai PIPP, atau pusat informasi pelabung perikanan yang bisa saya sampaikan selama magang di PIPP Silacat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.